Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas singkarmu Sebab ku meriskas Hilas meriskas muheh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudhi Pramukoh, tukang donat dari Paru Mitzler Tercua di semesta Hari ini saya mau bicara agak serius ya Biasanya saya bercanda memang kapasitas intelektual saya kan terbatas ya Ini saya pakai dulu mikrofonnya disini ya Jadi Saya prihatin terhadap Indonesia kita Yang penuh dengan kekerasan dengan terbunuhnya enam Pemuda beriman Pengawal khusus dari Habib Rizik Syihab Jadi sumbu keseluruhan masalah kita Yang mencemaskan akhir-akhir ini itu Terletak berdua tokoh kita Yang memiliki reputasi nasional Yaitu Bapak Murdokoh sebagai ketua Apa Kepala staf kepresidenan ya Dan Pak Mahfud MD Yang dua-duanya selalu Dicerangkan bahasa kekuasaan dan bahasa kekerasan ya Dan kekerasan benar-benar terjadi ketika enam orang itu ditembak Dan tidak dibunuh tapi ditembak sebagai mati Ini belum terjadi ya Di dalam rejim sebelumnya baik Pak Harto maupun Bung Karno ya Jadi kuncinya masalah The troublemaker pembuat masalah itu saya kira Pak Murdokoh ya Dan Pak Mahfud MD Yang sangat kontroversial Kita runut ke belakangnya ketika Habib Rizik datang Hari Selasa atau hari Rabu ya Tanggal 10 November 2020 2020 Eh iya 2020 ya Itu setelah tiga tahun lebih diisolasi secara politik ya Dan tidak bisa pulang setelah melakukan perjabat enam kali pulang ke Indonesia Berarti ada niat yang kurang baik loh dari pemerintah Kan Habib Rizik adalah warga Indonesia yang masih sah Tapi tidak ada upaya-upaya pemerintah dengan diplomasi tingkat tinggi Misalnya untuk memulangkan atau menolong atau membantu kepulangan Habib Rizik ke Indonesia Sehingga Habib Rizik ketika pulang Sebelum pulang dia memberikan satu keterangan pers Di front TV dia mengatakan kepulangan ke Indonesia itu betul-betul tanpa bantuan pemerintah Tapi usaha dari kolega-kolega Habib Rizik sendiri Dan ini satu kesalahan pertama Yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak melindungi warganya Tidak sesuai dengan Apa Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Dan hari pertama Pidato pertama Habib Rizik Sudah berkata hari pertama atau hari kedua Saya lupa tapi Pidato-pidato yang awal sangat mengesankan Dia ingin rekonsiliasi untuk menyejukkan atau untuk menyelesaikan persoalan Dan langsung ditolak rekonsiliasi itu Berarti percakapan intelektual Atau semacam diskusi Atau bagaimana menguji tesis-tesis di kepala masing-masing Tentang solusi Kedepan dalam menyelesaikan banyak persoalan bangsa itu Itu diskusi itu ditolak Pintu-pintu dialog Di hari pertama langsung ditolak di depan Pers oleh Bapak Muldoko Dan sebelum kedatangan Habib Rizik Justru Ancaman dikeluarkan oleh Bapak Mahfud MD Yaitu kalau Habib Rizik pengikutnya itu Membuat rusuh Dalam penyambutan akan disikat Jadi narasi yang dikembangkan sejak awal itu bukan Bagaimana Menyambut Anak yang hilang Selama tiga tahun Tetapi bagaimana menyambut Habib Rizik itu dengan semangat Yang penuh dengan kesombongan Yang tampak keluar dari celah-celah bibir Bapak Muldoko Dan juga Keluar dari celah-celah bibir Bapak Mahfud MD Sementara Habib Rizik Kali-kali ingin Menawarkan diri untuk rekonsiliasi Dan itu artinya Menjadi percakapan Dua belah pihak Secara egaliter Dan Habib Rizik memberikan syarat Supaya Sebelum Percakapan intelektual itu dibangun Itu dilepaskan dulu Jumhur Hidayat Anton Permana Syah Ganda Nainggolan Dan itu Dan beberapa yang lain Disebut secara Apa Jernih Pengkalimatan dari Habib Rizik itu secara intelektual Sangat jernih Sangat Fasih Untang makna sebuah Percakapan intelektual yang ditawarkan Tetapi Kekuasaan memblok Tawaran-tawaran yang sangat indah Dari Habib Rizik Tawaran Tawaran dengan penuh cinta Diblok Dengan kebencian Dan arogansi Dari istana Khususnya dari Pak Mahfud dan Bapak Mudoko Ini akar Persoalan Ketika Kekuasaan Itu tidak membuka Lebar-lebar Pintu hatinya Untuk menerima Sebuah Perbedaan-perbedaan Perspektif Di dalam Merawat dan Apa Mengayuh Kapal Indonesia Mendorong kapal Indonesia Mendorong kapal Indonesia Mengaruhi gelombang yang berbahaya Ke depan Ini yang kita sayangkan Jadi problem utama adalah matinya Intelektualisme Pada Pusaran kekuasaan Ada kemiskinan intelektual Yang tidak bisa ditukar Yang tidak bisa Di Diangkat Dalam menghadapi Sang oposan terbesar Di ujung abad ini Atau di ujung Akhir tahun ini Yaitu Habib Di sisihan Dan terpaksa Bahasa Kekuasaan Itu yang bicara Ketika otak itu Lumpuh Tidak bisa bicara Maka Otot Dengan Senjata laras panjang Yang bicara Dan matilah Enam orang itu Dengan cara yang sadis Dengan cara yang brutal Dengan cara yang kejam Karena sebelum Mereka ditembak Dari jarak dekat Sebagaimana ada Sembilan belas peluru Yang bersarang Di enam Pemuda Islam itu Bekas-bekas Sisaan dan pakaran Sisaan dari Sekucur tubuh mereka Itu tampak jelas Bagaimana Bisa dilihat Di foto-foto itu Jadi problem utamanya Adalah bagaimana Menurunkan Arogansi Di pihak kekuasaan Untuk menyelesaikan Masalah Yang sebenarnya Masih bisa diselesaikan Meskipun Banyak persoalan-persoalan Yang muncul Yang sebenarnya Bisa diselesaikan Tetapi sudah terlanjur Dengan matinya Enam orang Digubarkannya FBI Dan kemudian Mungkin akan Segera disita Pesantren Markas syariati Mereka menduk Dan perlawanan Tentu Langsung kontan Diberikan Oleh Pimpinan-pimpinan Dari Solang Pemuda Islam Ketika Organisasi Yang mereka bangun Selama 22 tahun Itu kemudian Itu kemudian Dalam Sarik kertas Itu hilang Dalam Satu malam Tetapi Rupanya Pimpinan-pimpinan Dari Front Pemuda Islam Itu juga Pandai bermain Siasat Kurang dari 20 jam Perlawanan Diberikan dengan Membangun Dengan membangkitkan Front Persatuan Islam Pada hari Yang masih Sama Di saat Pak Mahfud MD Lagi-lagi Mengumumkan Dengan Bahasa Kuasaan Tentang Pembubaran FPI Pada siang Hari-hari Rabu Hari-hari Rabu Tanggal Sekarang Hari Kemis Kemarin Dan ini Kita sayangkan Satu Pendekatan-pendekatan Pemerintah Yang tidak Cukup Akrat Yang tidak Penuh dengan Rasa cinta Terhadap Warganya sendiri Dan itu Menambah Persoalan Dan persoalan Itu Dibuat Atau Ditambah Atau Diakumulasi Oleh Istana Sendiri Oleh karena itu Solusi yang mungkin Masih bisa Dilakukan Dengan Luka-luka Yang sekarang Makin Menganggap Tetapi Pintu-pintu Dia Terhadap Kehilangan Terhadap Kehilangan Anak Sahabat Kita yang Tercinta Yaitu Enam Orang Yang Kukur Sebagai Syuhada Itu Kita boleh Kehilangan Segalanya Termasuk Alat Untuk Perjuangan Yaitu Front Pembela Islam Tetapi Yang tidak Boleh Hilang Ada Harapan Dan Harapan Itu Adalah Dialog Dan Dialog Itu Artinya Percakapan Intelektual Pada Tingkat Yang Idealiter Yang Sejajar Bersama Warga Negara Luruhkan Copot Dahulu Bintang-bintang Dipunda Dan Aksesoris Cidada Yang menunjukkan Kesombongan Intelektual Karena Jabatan Karena Kekuasaan Yang bersifat Sementara Selamat Mengevaluasi Segala Perjalanan Intelektual Kita sendiri Khususnya Perjalanan Intelektual Yang hampir Terhenti Bagi Bapak Muldokwa Dan Bapak Mahfud MD Saya Yudhi Pramukoh Tulang Donat Dari Parwit Terjuah Di semesta Fasbir Sober Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demi Demi nambah Cinta Telah Kupersembahkan Hatiku Hanya Untukku Takku Jaga Kejujuran Dalam Setiap Nafasku Kerja Demi Kerja Terima Kuperlukan Kejujuran Kejujuran Atas Singkarmu Terima kasih.